Telapak setan jilid empat. Tapi Gak L. N. Ling tetap gelengkan kepalanya. Jangan, kau jangan ikut. Sebab orang yang berada dalam lembah itu jauh lebih menakutkan daripada setan, kalau tidak tanyakanlah sendiri kepada, bicara sampai di sini ia segera berpaling ke belakang, tapi dengan cepat pemuda itu berdiri tertegun, sebab pada saat itu Tian Hang Pang Chu sedang mengikuti di belakang tubuhnya persis pada jarak lima depa. Dengan muka tercengang segera tegulnya, Pang Chu, apakah engkau juga akan ikut menempuh bahaya merah jengah selembar wajah Tian Hang Pang Chu? Tiba-tiba ia tertawa dingin, dan menjawab, penghuni yang berdiam dalam lembah ini sangat membahayakan jiwa dan keselamatan dari umat persilatan di daratan Tionggoan, sejak dahulu aku memang ada maksud untuk menyelidiki lembah ini. HMM, kau tak usah berpikir yang bukan-bukan, janganlah kau anggap kedatanganku kemari adalah disebabkan karena dirimu, oh oh oh, kalau memang begitu aku orang shiga lah yang terlalu berlagak pintar, ujar pemuda itu kemudian dengan hambar. EI, benarkah orang yang berada dalam lembah ini jauh lebih menakutkan daripada seran terdengar pria bertato? Sembilan naga telah berseru pula dengan nada cemas. Kalau memang begitu aku si manusia bertato sembilan naga harus mengobrak-abrik orang itu, dan ingat urusan ini sama sekali tak ada urusannya dengan dirimu, dalam gugupnya ternyata pria kasar ini pun meniru lagak Tian Hang Pang Chu. Gak Inling ingin cepat-cepat menemukan Buddha antik dan tak ingin membuang waktu dengan percuma, setelah memandang sekejap ke arah dua orang itu ujarnya dengan hambar, kalau memang begitu, mari kita kerjakan urusan masing-masing, dengan langkah lebar ia berjalan lebih dahulu memasuki lembah tersebut. Hektometer, kau tak boleh aku ikut, justru aku akan sengaja ikuti terus dirimu, akan kulihat apa yang bisa kau lakukan pikir pria bertato sembilan naga di dalam hati. Berpikir sampai di situ dia pun dengan cepat membuntuti di belakangnya. Tian Hang Pang Chu berpaling dan memandang sekejap ke arah lima orang yang masih bersemadi, melihat In Hang To Tiang dan Liao Wan Tai Su telah mendusin, hatinya jadi lega dan dengan cepat gadis itu memburu di belakang Gak Inling. Pada dasarnya tenaga dalam yang dimiliki ketiga orang itu memang sangat tinggi, sepanjang perjalanan walaupun tidak menggunakan ilmu meringankan tubuh, akan tetapi kalau dibandingkan dengan orang biasa, langkah mereka lima enam kali lipat jauh lebih cepat. Tidak selang beberapa saat kemudian ketiga orang itu sudah memasuki mulut selatoan hunkok yang sempit, di depan mereka munculah cabang jalan yang satu menuju ke tenggara sedang yang lain menuju ke arah timur laut. Jalan manakah yang harus ditempuh tak seorang pun yang tahu. Pada jalan masuk kedua buah jalan simpangan tadi tersebar tengkorak-tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana, jumlah mereka sampai ratusan dan sepintas. Memandang suasana di tempat itu, terasa seram dan mengerikan sekali. Tanpa sadar Tianhang Pangcu menggeserkan tubuhnya dua langkah ke samping Gak Inling, mungkin dalam perasaan seorang gadis hanya mendekati kaum pria yang dicintainyalah dirinya baru terasa aman. Dan sementara itu manusia bertato sembilan naga telah bergumam dengan suara yang kasar, maknya, meneknya kenapa begitu banyak barang-barang yang menjijikan berserakan di sini? Benarkah mereka jauh lebih menakutkan daripada seran dengan cepatnya mereka bertiga telah tiba di jalan persimpangan tersebut? Gak Inling segera berhenti dan bertanya, kalian berdua akan memilih jalan yang manakah sendiri pria bertato sembilan naga balik bertanya. Aku memilih jalan yang ini sahut Gak Inling sambil menuding ke arah jalan yang bercabang ke arah timur laut. Oh oh oh, hahaha kebetulan sekali, aku pun hendak melewati jalan yang ini sambil tertawa terbahak-bahak pria bertato sembilan naga segera berjalan lebih dahulu memasuki jalan cabang tadi. Gak Inliak tertegun, ketika ia berpaling ke arah Tian Hang Pang cuma katampaklah gadis baju putih itu sudah melewati di sisi tubuhnya dan berangkat menyusul di belakang pria bertato sembilan naga. Jalan lembah itu berliku-liku bagaikan usus kambing, tidak selang beberapa saat kemudian bayangan punggung kedua orang itu sudah lenyap di balik tikungan yang pertama, mereka berdua tak seorang pun yang berpaling ke arah Gak Inling, mungkin dalam perkiraan mereka si anak muda itu pasti akan menyusul di belakangnya. Gak Inling tidak langsung berangkat ke arah timur laut, sambil menoleh jalan yang ada di sebelah kiri, pikirnya. Jikalau tiga orang mengambil jalan yang sama, bukankah itu berarti telah meninggalkan sebuah jalan kehidupan bagi Buddha Antik? Biarlah aku mengambil jalan yang ke arah tenggara saja, sementara itu hendak berjalan menuju ke kiri, tiba-tiba satu ingatan berkelebat kembali dalam benaknya. Buddha Antik adalah seorang jago bulim yang amat tersohor, sekalipun ia berjumpa dengan Tianhang Pangcu, belum tentu gadis itu akan menyusahkan dirinya, aku rasa kalau aku orang Shigak harus berjalan seorang diri malah kekuatanku terasa jauh lebih lemah, senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya, untuk beberapa saat ia tak tahu jalan manakah yang harus ditempuh olehnya. Pada saat itulah dari dalam lembah tiba-tiba berkumandang datang suara bentakan keras dari pria bertato sembilan naga. Maknya bangsat kalian anggap setelah kamu semua menyaru sebagai setan dan malaikat maka yayamu lantas ketakutan dan lari terbirit-birit suaranya keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Gak inling terkejut, dengan cepat ia putar badan dan lari menuju ke arah mana berasalnya suara tadi. Baru saja bayangan tubuh Gak inling lenyap di balik tikungan yang pertama, dari balik jalan persimpangan yang menuju ke arah tenggara tiba-tiba muncul dua orang manusia aneh yang berwajah menyeramkan, sambil memandang bayangan punggung seng pemuda yang lenyap di tikungan mereka tertawa dingin, kemudian bagaikan hembusan puyuh kedua orang itu menyusul dari belakangnya. Dengan kecepatan yang tinggi Gak inling melayang masuk ke dalam lembah, sepanjang jalan ia lihat tulang putih yang memantulkan api fosfor berserakan di mana-mana pemandangan sekitar tempat itu mengerikan sekali bagaikan masuk ke kerajaan setan saja. Setelah melalui tujuh-delapan tikungan, pemuda itu mulai bingung dan tak dapat membedakan arah lagi. Pada tikungan kesepuluh akhirnya Gak inling menemukan cahaya terang memancar masuk dari arah depan, apa yang kemudian terlihat olehnya membuat si anak muda itu tertegun. Di tengah gelanggang tampaklah pria bertato sembilan naga sedang memutar senjata toyanya dan melangsungkan pertarungan sengit melawan tiga orang manusia aneh berbaju hitam yang mukanya corang-coreng oleh lima enam warna, pertarungan itu berjalan seru dan ramai sekali. Tianhang Pangcu sendiri berada lima tombak di luar gelanggang, sorot matanya yang jeli menyapu sekejap ke arah Gak inling, seakan-akan ia sudah lama sekali menantikan kedatangannya. Dengan pandangan yang tajam Gak inling menyapu sekejap seluruh pemandangan dalam lembah itu, ia lihat luas lembah tersebut kurang lebih dua puluh tombak persegi, batu cadas berserakan di sana sini, tanaman gundul dan gersang sekali, di atas dinding tebing batu di sebelah depan terdapat sebuah mulut gua yang tidak terlalu besar, dan tempat itulah merupakan pusat dari lembah tersebut. Setelah menyapu sekejap suasana dalam gelanggang pertarungan, ia segera mengetahui bahwa pria bertato sembilan naga berhasil menguasai keadaan dan merebut di atas angin, hal ini melegakan hatinya, tanpa banyak berpikir pemuda ini segera melangkah ke arah mulut gua. Mendadak dari belakang tubuh si anak muda itu berkumandang datang suara teguran yang amat menyeramkan bangsat. Engkau tak usah menuju ke sana lagi, di tempat inilah mayatmu akan bersemayam antuk selama-lamanya mendengar suara teguran tersebut, ga inling merasa terperanjat, dengan cepat ia menghentikan langkahnya dan berpaling ke belakang. Tampaklah dua orang manusia aneh bermuka hijau bergigi taring dan berwajah mengerikan sedang berdiri, kurang lebih satu tombak di hadapan mukanya, kehadiran orang itu sangat mengejutkan hatinya, pemuda itu segera berpikir. Sejak kapan kedua orang makhluk aneh itu tiba di sini? Kenapa aku sama sekali tidak merasakannya berpikir sampai di situ? Ia segera buka suara dan menjawab dengan dingin. HMM, dengan andalkan apakah kalian berdua berani omong besar haaah, haaah manusia aneh yang ada di sebelah kanan tertawa seram. Kami berdua disebut Siung Kok Siang Hun Serah Sang Sukma Penjaga Lembah, Bangsat, pernah kau dengar lembah itu? Ihemhem, Tianhang Pangcu yang ikut mendengar pembicaraan itu dari sisi kalangan, wajahnya segera berubah hebat, pikirnya. Kedua orang ini menyebut dirinya sebagai Siung Kok Siang Hun Serah Sang Sukma Penjaga Lembah, kalau begitu semua orang yang hendak memasuki lembah ini sepanjang jalan telah mati dibunuh oleh mereka berdua, dusmerarti kepandaian silat yang dimiliki kedua orang ini pasti luar biasa sekali. Berpikir demikian tanpa sadar ia maju ke muka dan mendekati pemuda Siga itu. Dalam pada itu Gak Inling telah berkata kembali sambil tertawa dingin. Hehehe, jadi kalau begitu tulang putih yang berserakan dalam lembah ini adalah hasil karya dari kalian berdua tentu saja jawab manusia aneh yang berada di sebelah kiri sambil tertawa lengking. Oleh karena tulang putih yang berserakan di jalan masuk lembah itu sudah terlalu banyak, maka dari itu Engkasi Bangsat Cilik baru dapat hidup sampai di tempat ini Gak Inling tertawa dingin. Apakah itu pengecualian yang kalian berdua berikan khusus buat aku orang Siga sambil berkata diam-diam hawa murninya telah dihimpun ke dalam telapak? Haaah, haaah, sedikit pun tidak salah, dan sudah sepantasnya kalau Engkau mengucapkan banyak terima kasih kepada Toayamu berdua, habis berkata manusia aneh yang berada di sebelah kanan segera menerjang maju ke depan. Pada waksu itu Tian Hang Pangcu telah berada kurang lebih dua depan di samping si anak muda itu, melihat datangnya tubrukan hatinya tercekat, ia berpaling ke arah Gak Inling dan serunya dengan ilmu menyampaikan suara. Gak Inling, kedua orang ini mampu membinasakan segenap jago yang datang ke dalam lembah ini, hal tersebut membuktikan bahwa ia memiliki ilmu silat yang sangat tangguh, sewaktu bertarung nanti aku harap Engkau suka berhati-hati, Engkau tak usah khawatir, itu urusan pribadiku jawab Seng Pemuda Ketus. Pada saat itulah dari arah gelanggang pertarungan berkemandang datang suara teriakan pria bertato sembilan naga. Enyah kau bangsat dari tempat ini pelok dan jeretan ngeri yang menyayatkan hati segera menggema memenuhi angkasa, jelas ada seseorang yang menemui ajalnya DJ Ujung Toya besinya. Setelah berhasil membunuh seorang musuhnya, napsu membunuh berkobar dalam dada pria bertato sembilan naga, ia tertawa terbahak-bahak dan berseru keras. Hu tiga orang tak mampu, apa gunanya kalian berdua? Roboh kamu mengikuti bentakan yang amat keras itu, kembali terdengar dua kali jeretan ngeri memecahkan kesunyian, tak usah dilihat lagi jelas kedua orang musuhnya yang tertinggal mati konyol pula di ujung Toya bajanya. Melihat rekannya pada binasa, supasang sukma penjaga lembah jadi amat gusar, orang yang ada di sebelah kanan segera membentak keras. Bangsat lembah pencabut nyawa takkan mengizinkan orang lain untuk berlagak sok, terimalah seranganku dengan dasyatnya. Ia menerjang ke arah pria bertato sembilan naga dengan jurus tui santiam hei atau mendorong gunung membendung samudera, diiringi desiran angin tajam. Ia hajar musuhnya habis-habisan kembali bentak gak inling pula dengan sorot meco berkilat. Tubuhnya loncat maju ke depan, dengan jurus lek pengogi atau lima bukit hancur. Kemerata ia sambut datangnya serangan orang itu dengan keras lawan keras. Gerakan tubuh kedua belah pihak sama-sama cepatnya, dalam waktu singkat empat buah telapak telah saling beradu satu sama lainnya. Belaha meledakan dasyat yang menggetarkan seluruh jagad menggeletar di angkasa, pasir dan debu seketika berterbangan di angkasa bagaikan ketimpa angin puyuh, sebuah liang sedalam tiga depa muncul di atas permukaan tanah. Di tengah gulungan angin kencang, tubuh gak inling terdorong mundur dua langkah ke belakang, darah panas dalam dadanya bergolak kencang, hal ini membuat hatinya amat terkesiap sebab dari bentrokan tersebut ia dapat menilai bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang ini rupanya masih jauh di atas Buddha Antik. Sebaliknya manusia aneh itu sendiri harus mundur sejauh empat lima langkah sebelum berhasil berdiri tegak lengan kanannya terasa kaku dan linu sekali, sedangkan dadanya jadi sesak dan hampir saja muntah darah segar. Dengan sorot metu yang tajam dan penuh memancarkan asa ketakutan ia menatap wajah gak inling, kemudian tegurnya. Siapa engkau gak inling apa? gak inling teriak sepasang sukma penjaga lembah hampir berbareng, dari balik metu kedua orang itu segera memancarkan nafsu membunuh yang amat tebal, selangkah demi selangkah mereka mendekati si anak muda itu. Tianhang Pangcu tertawa dingin. HMM kenapa kalian berdua tak berani menjumpai orang dengan wajah aslimu sambil berkata hawa murninya dihimpun ke dalam telapak. Manusia aneh yang berada di sebelah kanan menyapu sekejap ke arah Tianhang Pangcu serta pria bertato sembilan naga, kemudian sambil tertawa dingin jengeknya. Jadi kalian berdua pun akan menceburkan diri di dalam air keruh ini ha'ah, 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 apa itu air keruh dan air jernih? Kalau mau bergerak, ayuh sekarang juga kita bergerak sahut pria bertato sembilan naga sambil tertawa bergelak. Gak inling tidak ingin ribut terlalu lama dengan orang-orang itu, ia membutuhkan Buddha Antik yang ingin ditemuinya secepat mungkin, sambil tertawa dingin segera serunya. Apakah Buddha Antik berada di dalam lembah ini manusia aneh yang berada di sebelah kanan tertawa seram? HMM, asal engkau mampu menangkan kami berdua, dengan sendirinya Buddha Antik akan munculkan diri untuk menemui dirimu, Napsu membunuh melintas dalam wajah Gak L. N. Ling, tiba-tiba dengan menggunakan jurus Wang Hang Hwisi atau angin puyuh terbangkan serat, ia hantam kedua orang musuhnya sambil membentak. Sambutlah seranganku ini angin pukulan yang tajam dengan cepat menerjang dada kedua orang itu. Sejak permulaan sepasang sukma penjaga lembah sudah bermaksud untuk membinasakan Gak L. N. Ling, melihat datangnya ancaman tersebut mereka membentak keras, satu dari kiri yang lain dari kanan dengan cepat mengerubuti si anak muda itu, jurus serangan yang digunakan ganas dan keji, sedang arah yang dituju semuanya merupakan jalan darah kematian di tubuh musuhnya. Kiranya Gak In Ling menyerang musuhnya dengan jurus angin puyuh terbangkan serat itu bukan lain adalah hendak memancing lawannya masuk jebakan, setelah sepasang sukma penjaga lembah melancarkan serangan balasan, tiba-tiba badannya berputar melepaskan diri dari kepungan kedua orang itu, permainan telapaknya dengan cepat berubah. Laksana kilatia lancarkan tujuh kali serangan berantai ke arah manusia aneh yang berada di sebelah kanan. Pada dasarnya ilmu silat yang dimiliki Gak In Ling memang tinggi sekali sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata, setelah serangannya dipusatkan pada satu orang maka daya tekanan yang terpancar keluar tentu saja luar biasa hebatnya. Terlihatlah bayangan telapaknya meluncur ke sana kemari, seluruh angkasa penuh dengan cahaya tajam yang berkilauan, untuk beberapa saat sulit bagi orang untuk memberdakan mana yang serangan asli dan mana yang palsu, yang terasa hanya tekanan yang mendesak ketubuhnya kian lama kian bertambah berat membuat dada sesat. Ilmu silat yang dimiliki sepasang sukma penjaga lembah sendiri tidak lemah. Tapi mereka tak pernah menyangka kalau gerakan tubuh dari Gak In Ling bisa sedemikian cepatnya, menanti mereka menyadari akan bahaya yang mengancam, manusia aneh yang ada di sebelah kiri sudah tak sempat untuk memberikan pertolongan lagi. Dengan cepat manusia aneh di sebelah kanan memutar badan, baru saja ia bermaksud tayun telapaknya melancarkan serangan balasan, siapa sangka angin pukulan yang dipancarkan Gak In Ling telah mencapai depan dadanya tidak sampai setengah depa. Mati hidup hanya terpaut pada satu detik, manusia aneh itu segera mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelamatkan dirinya, sepasang kakinya menjejak tanah keras-keras, tubuhnya laksana kilat membubung ke angkasa dan secara nyaris ia loloskan diri dari ancaman angin pukulan lawan Tianhang Pangcu yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperanjat, tanpa terasa ia berteriak keras. EI, bukankah engkau adalah entiongho bangau di tengah megago tupeng? Bersamaan dengan jeritan seng darah, tiba-tiba Gak In Ling tertawa dingin, bayangan hitam nampak berkelebat lewat dan tahu-tahu jejak tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Sekonyong-konyong titik. Dari tengah udara berkumandang datang jeritan kaget dari manusia aneh itu, disusul. Belah aam sebuah benda berat terbating ke atas tanah dengan keras, dan Gak In Ling pun sambil mencekal sebuah topeng kulit manusia berdiri di hadapan musuhnya. Menanti pria bertato sembilan naga angkat kepala, tampaklah olehnya manusia aneh yang dikenal sebagai manusia berwajah seram tadi kini sudah berubah jadi seorang kakek berusia 50 tahunan yang berwajah putih bersih, ia tak tahu daagan gerakan tubuh apakah si anak muda itu mencopot topeng lawan, teriaknya dengan hati terkejut. Waduh, waduh ee ee kakek bangkotan, apakah hengka siluman monyet yang muncul kembali di kolong langit, kok aneh benarmu kamu bisa rubah-ubah, sambil berkata ia menatap wajah orang itu dengan pandangan tercengang bercampur kaget. Sedangkan Tianhang Pangcu sendiri dengan pikiran bimbang memandang ke arah Gak Inling, sedang hatinya berpikir terus. Sebenarnya sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki orang ini dengan sorot metu yang menggidikan hati Gak Inling menatap ke arah kakek tua itu, lalu ujarnya dengan suara yang menyeramkan. Bangau di tengah mega, Bagaimana kah kau tahu caranya Tianhang Kang Sam Kiat serta Shen Hoa Ingkogi menemui ajalnya tanpa sadar bangau di tengah mega go to pengundur tiga langkah ke belakang, dalam waktu singkat di atas wajahnya secara berturut-turut menampilkan perasaan kaget, gusar, murung dan takut. Gak Inling membanting topeng kulit manusia itu keras-keras ke atas tanah, lalu sambil berpaling ke arah manusia aneh yang lain serunya pula dengan nada seram. Belibis di tengah mega, apakah engkau akan memaksa aku orang Shiga untuk mencopot pula topeng kulit manusia yang kau kenakan mendengar ucapan tersebut? Manusia aneh tadi mundur selangkah ke belakang dengan ketakutan, walaupun hatinya merasa ngeri tapi ia tidak sudi menurut perkataan orang dengan begitu saja, sebab bagaimanapun juga mereka berdua adalah jago-jago kenamaan di dalam dunia persilatan dengan sorot metap penuh kebencian belibis di tengah mega menatap wajah pemuda itu, kemudian jengeknya sinis. Huh asal engkau memiliki kemampuan tersebut, silahkan melakukan sendiri, sembari berkata hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak. Hektometer kalau engkau hendak paksa aku orang Shiga untuk turun tangan sendiri. Maka kemungkinan besar sebelum saat ajalmu tiba siksaan yang paling hebat akan kau rasakan lebih dulu, seru Gak Inling dengan napsu membunuh berkobar-kobar selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati manusia aneh itu, keseraman dan kengerian yang dipancarkan dari tubuh si anak muda itu seketika memaksa lawannya tanpa sadar mundur. Tiga langkah ke belakang, tiba-tiba Gak Inling membentak keras, semua orang hanya merasakan pandangan matanya jadi kabur dan tahu-tahu Gak Inling sudah balik kembali ke tempat semula. Sedang manusia aneh yang berada di hadapannya kedengaran menjerit kaget. Menanti semua orang berpaling lagi ke arahnya, maka topeng bengis yang semula menutupi wajahnya kini sudah lenyap tak berbekas dan sebagai gantinya di hadapan mereka berdirilah seorang kakek berusia 50 tahunan yang bermuka merah padam dan memelihara jenggot panjang. Semua perubahan yang berlangsung dalam kalangan terjadi dalam waktu yang amat singkat, dalam kalangan itu kecuali Tianhang Pangcu siapapun tak sempat menyaksikan gerakan tubuh macam apakah yang telah dipergunakan Gak Inling. Pria bertato sembilan naga sambil mengerditkan matanya segera tertawa dengan wajah melongo. Waduh uhuh gerakan apakah yang telah digunakan? Ehem, memang luar biasa dalam pada itu Gak Inling sudah membanting topeng kulit manusia itu ke atas tanah, lalu sambil menyapu wajah kedua orang musuhnya ia mengejek sinis. Belibis di tengah mega, apa yang hendak kau katakan lagi air muka bangau di tengah mega go to? Tepeng serta belibis di tengah mega go to ki berubah jadi pucat piah sebagainan mayat, sejak mereka mengetahui bahwa pemuda yang munculkan diri di tempat itu bukan lain adalah Gak Inling, kedua orang itu telah sadar kehadirannya di sana adalah untuk mencabut nyawa mereka berdua. Pada saat itulah mereka telah ambil keputusan untuk berusaha menyingkirkan musuh bebu yutan ini. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaan siapapun, dan yang paling penting ternyata ilmu silat. Yang dimiliki pihak lawan telah mencapai kesempurnaan yang begitu hebat. Wajah bangau di tengah mega go to peng yang pucat piah sebagainan mayat nampak berkerut kencang, tiba-tiba ia berkata, Gak Inling, aku dengan dirimu toh tak pernah kenal, apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku ketika mengucapkan kata-kata kita tidak pernah saling kenal. Sengaja kalimat tersebut diutarakan dengan suara yaak keras, sedang sinar matanya tanpa sadar melirik ke arah Tianhang Pangcu, rupanya ia sedang mohon bantuan dari gadis muda itu. Manusia, siapa yang tak takut mati? Meskipun bangau di tengah mega go to peng serta belibis di tengah mega go to ki adalah jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan, namun setelah keselamatan mereka terancam, mereka pun melupakan apa artinya malu. Gak Inling segera tertawa dingin, jengeknya. Hehehehe dua bersaudara dari keluarga Gau, Masa tempo dulu kalian berani melakukan, sekarang sudah tak punya keberanian untuk mengakuinya. Nada suara pemuda ini terasa dingin mengerikan dan penuh mengandung hawa pembunuhan selangkah demi selangkah ia maju mendekati kedua orang musuhnya. Dengan penuh ketakutan belibis di tengah mega go to ki mundur dua langkah ke belakang ceritnya. Gak Inling, apa yang harus kuakui, apa yang harus kuakui coba katakanlah lebih dulu, suaranya agak gemetar dan kegagahan yang diperlihatkan semula kini sudah lenyap tak berbekas, mungkin mereka telah sadar bahwa ilmu silah yang dimilikinya masih di bawah. Kepandaian musuhnya, maka kedua orang itu jadi putus asa dan ketakutan Gak Inling menengadah lalu tertawa seram haa 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 urusan apakah itu? Kalau tidak jelas tanyakan sendiri setelah bertemu dengan Tiang Keng Sam Kiat serta Chin Hua Ing Kogi, gelap tertawanya keras hingga menembusi angkasa dan penuh mengandung napsu membunuh serta kesadisan Tian Hang Pang Chu mengerutkan dahinya, dengan suara ketus segera bentaknya. Gak Inling kau tak boleh membinasakan mereka berdua mendengar perkataan itu sepasang alis Gak Inling kontan berkerut, tiba-tiba ia putar badan dan tertawa dingin. Hei 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 bukankah sedari tadi aku sudah berkata Pang Chu, di antara kita berdua selamanya tidak bisa hidup saling berdampingan, keputusanku untuk membunuh kedua orang ini sudah bulat, bila mana Pang Chu merasa tidak puas, tak ada halangannya maju bersama mereka, aku sama sekali tak gentar untuk menghadapi kalian secara berbareng, dari perkataan pihak musuhnya, Bang Au di tengah Mega Go To Peng serta Belibis di tengah Mega Go To Ki telah mengetahui bahwa jiwa mereka berdua tak dapat tertolong lagi, binatang yang terkurung akan menunjukkan kenetadannya demikian pula halnya dengan kedua orang bersaudara ini. Setelah harapan hidupnya musnah mereka berdua segera saling bertukar pandangan sekejap kemudian tanpa mengeluarkan sedikit suara pun melancarkan tubrukan ke arah Gak Inling. Bang Au di tengah Mega Go To Peng meloncat ke tengah udara dan menyerang ke arah bawah dengan jurus Wiponutiau atau gelombang dasyat di air terjun, sebaliknya Belibis di tengah Mega Go To Ki menerjang dari samping dengan jurus penghun Ciusi atau bagi rata adil makmur, arah yang dituju bukan lain adalah jalan kematian di atas lambung musuhnya. Setelah timbul kenekan dan serta niat untuk mengadu jiwa, serangan-serangan yang dilancarkan kedua orang ini bukan saja amat dasyat laksana amruknya Gunung Taisan, bahkan tempat-tempat yang diserang pun merupakan bagian yang vital dan berbahaya di tubuh manusia, seakan-akan dengan jurus serangan tersebut mereka hendak membinasakan musuhnya. Baru saja Gak Inling menyelesaikan kata-katanya, angin pukulan yang dilancarkan kedua orang itu sudah mendekati tubuhnya, kecepatan gerak yang dilancarkan benar-benar mengerikan sekali. Di atas wajah Gak Inling sama sekali tidak terlintas rasa kaget ataupun tercengang, hanya napsu membunuh yang terpancar keluar dari balik matanya kini bertambah tebal. Pada saat empat buah telapak dari dua bersaudara Shigo hampir mengenai di atas dada Gak Inling itulah, tiba-tiba si anak muda itu membentak nyaring, sepasang telapaknya diayun ke depan secepat kilat, cahaya merah menyelimuti daerah sekitar beberapa tombak di tempat itu. Belaha am. Dua ledakan dasyat yang memekakkan telinga menggelegar di udara, dua jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma bergema memecahkan kesunyian, disusul pelak-pelak dua sosok tubuh yang tinggi besar terbanting di atas tanah pada jarak kurang lebih satu tombak dari tempat semula, darah kental mengucur keluar dari tujuh lubang indera, pada detik itu juga nyawa mereka berdua telah lenyap tinggalkan raga. Dua orang jago persilatan yang seringkali melakukan kejahatan dan sudah terlalu banyak membunuh jago kangowo itu akhirnya menemui ajalnya di tangan seorang pemuda yang masih muda belia, mereka tak pernah menyangka kalau pada. Akhirnya jiwa mereka bakal lenyap karena suatu hutang lama yang pernah mereka lakukan pada belasan tahun berselang Napsu membunuh yang menyelimuti di wajah rigak inling perlahan-lahan lenyap kembali dengan termangu-mangu ia memandang dua sosok mayat yang terkapar di atas tanah, bibirnya sementara berkemak tekemik tiada hentinya namun tiada seorang pun yang tahu apa yang sedang dia ucapkan dalam pada itu pria bertato sembilan naga telah dibikin terkejut hingga berdiri termangu-mangu dia merasa kepandaian silat yang dimilikinya sudah cukup ampuh tapi tak pernah menyangka kalau pihak lawan dengan usia yang jauh lebih muda daripada dirinya ternyata memiliki kepandaian silat yang jauh lebih tinggi daripada dirinya Sekilas Napsu membunuh berkelebat dalam metu, Tianhong Pangcu perlahan-lahan ia berjalan mendekati punggung ga inling pada saat itu gadis tersebut telah merasa bahwa sehari pemuda itu tidak mati maka sehari pula dunia persilatan tak akan mendapat ketenangan karena perbuatan yang dilakukan orang ini memang benar mengerikan sekali akhirnya darah cantik baju putih itu berhenti pada jarak tiga depa di belakang ga inling telapaknya beberapa kali diangkat ke atas tapi setiap kali niat tersebut dibatalkan entah berapa lama sudah lewat akhirnya ga inling menyeka keringat yang membasai keningnya kemudian berkata dengan suara hambar Pangcu, saat ini merupakan kesempatan yang paling baik bagimu untuk turun tangan ucapan halus tenang dan wajar sekali seakan-akan orang yang hendak dibunuh oleh Tianhong Pangcu bukanlah dirinya melainkan orang lain Tianhong Pangcu mengertak gigi tiba-tiba ia tarik kembali telapak tangannya dan berseru sambil tertawa dingin engkau tak usah khawatir tak nanti ku hantam dirimu secara membokong aku pasti akan memberi suatu kesempatan kepadamu untuk melakukan pertarungan secara adil perlahan-lahan ga inling putar badannya dan memandang sekejap ke arah darah cantik baju putih itu dengan pandangan tenang kemudian katanya apakah Pangcu sudah mengambil keputusan untuk tidak melepaskan diriku lagi kepandayan silat yang kau miliki toh tidak berada di bawah kepandayan silatku siapa menang siapa kalah masih sukar untuk ditentukan mulai dari sekarang apakah engkau tidak merasa terlalu pagi untuk membicarakan soal memati hidup dalam pada itu pria bertato sembilan naga telah mendusin akan apa yang sudah terjadi menyaksikan keandahan itu buru-buru teriaknya eeei, eeei bukankah tadi masih baik-baik saja kenapa sekarang sudah cocok kembali ga inling tertawa-tawar aku tahu Pangcu berhati bajik dan penuh welas asih aku orang si gak merasa tak tega untuk mencelakai dirimu tetapi ini hari juga akan kuberitahukan kepadamu bahwa semua orang yang kubunuh adalah manusia-manusia yang dosanya telah bertumpuk-tumpuk setelah berhenti sebentar dia melanjutkan di dalam lembah pemutus nyawa tulang putih berserakan di mana-mana itulah hasil karya yang mereka lakukan apakah manusia keji semacam ini tidak pantas untuk dibunuh memang mereka patut dibunuh tetapi kau bukan membunuh mereka karena ingin melenyapkan kaum jahat dari maka bumi kau melakukan pembunuhan tersebut karena demi kepentingan pribadimu sendiri bukankah begitu ga inling menghela nafas panjang apapun alasanku sehingga membunuh mereka berdua sekalipun ku ucapkan belum tentu kau akan percaya lagi pula aku pun tidak bersedia mencari simpati atau belas kasihan orang lain terhadap diriku oleh sebab itu lebih baik tak usah ku katakan apakah alasanku sehingga melakukan kesemuanya ini Tianhang Pangcu tertawa dingin persoalannya bukan pada belas kasihan atau tidak simpati atau tidak yang menjadi masalah pada saat ini adalah bagaimana caramu untuk tancap kaki di dalam dunia persilatan sejak kini batas waktu setahun akan berlalu dengan cepatnya kata Gak Inling sambil tertawa sedih paling banter para jago di daratan Tionggoan akan menggali jenazahku dari liang kubur kenapa hal itu mesti dipikirkan lagi selesai berkata dia lanjutkan langkahnya menuju ke dalam lembah air muka Tianhang Pangcu berubah hebat setelah mendengar perkataan itu tanpa terasa ia berseru aku tidak mengerti maksud perkataanmu itu apakah engkau dapat menerangkan lebih jauh kali ini suaranya telah berubah jadi lembut dan halus sekali lebih baik Pangcu tak usah tahu kata Gak Inling sambil tertawa-tawa tapi aku ingin memahaminya hei, aku pun tidak mengerti teriak pria bertato sembilan naga pula dengan suara keras Gak Inling menyapu wajah kedua orang itu sekejap lalu berkata tempat ini tak bisa ditinggali terlalu lama kalau memang Pangcu serta saudara ini merasa bahwa semua manusia yang tinggal dalam lembah ini patut dibunuh lebih baik biarkanlah aku orang si gak lanjutkan kembali perjalananku seorang diri ee, hal ini mana boleh jadi masa ada keramaian yang begitu menarik hati engkau tidak perkenankan diriku untuk nonton itu namanya tidak adil gembor pria bertato sembilan naga tanpa berpikir sebaliknya Tianhang Pangcu menatap wajah si anak muda itu dan berkata engkau toh tak pernah memberi penjelasan kepada aku maka sampai sekarang pun aku masih belum mengerti suaranya lembut dan sangat halus bahkan mendekati permohonan mendengar ucapan itu Gak Inling segera menghentikan langkahnya dan berpikir sebentar kemudian jawabnya aku hanya bisa hidup selama setahun saja di kolong langit selesai berkata dengan langkah lebar ia berjalan menuju ke mulut gua Tianhang Pangcu merasakan hatinya tercekat dan jantungnya berdebar keras dengan cepat ia loncat ke muka dan menghadang jalan pergi si anak muda itu ujarnya dengan lirih Gak Inling, pernahkah engkau mendengar tentang kata-kata yang berbunyi demikian obat mujarab menyelamatkan manusia dari kematian suaranya penuh mengandung nasihat serta anjuran sementara titik air matu tak dapat dikuasai lagi menetes keluar membasai pipinya perkenalannya dengan Gak Inling baru berlangsung tidak sampai satu tari bahkan gadis ini pernah berhasrat untuk membunuh dirinya akan tetapi setelah mengetahui bahwa si anak muda itu hanya mampu hidup di kolong langit hanya setahun belaka, tak dapat dibendung lagi air matanya jatuh berlingang membasai pipinya hati kaum wanita, selamanya memang merupakan teka-teki yang tak bisa diraba dan diselami oleh siapapun dalam hati Gak Inling menghela napas sedih tapi di luaran ia berlagak pilon dan seakan-akan tak pernah terjadi suatu apapun ujarnya sambil tertawa di kolong langit sudah tiada obat mujarab lagi yang bisa menyembuh keap penyakit yang ku derita pangcu kembalilah lembah Tuan Hunkok adalah sarang naga dan gua harimau tempat ini berbahaya sekali dan setiap saat jiwa kita akan terancam oleh maut sedang engkau adalah seorang pemimpin persilatan yang mengatur semua rencana besar bagi kedamaian serta keamanan umat manusia tindakanmu menempuh bahaya bukanlah suatu keputusan yang cerdik karena itu aku harap engkau suka keluar dari lembah ini tiba-tiba Tian Hang Pangcu angkat kepalanya yang telah basah oleh air mata ujarnya aku akan menyertai dirimu agar engkau tidak berkelana seorang diri benar, dan aku pun akan turut serta pula sambung pria bertato sambilan naga dengan cepat dalam pikiran orang ini selamanya mungkin tak pernah kenal akan arti sedih atau murung kendati pun menghadapi masalah yang bagaimana seriusnya ia tetap tenang dan bersikap wajar sementara itu Gak Inling merasakan hatinya bergerak setelah mendengar ucapan-ucapan tersebut ia tarik napas panjang dan alihkan sorot matanya ke arah lain ujarnya sambil tertawa hambar Pangcu, jikalau engkau hendak memikirkan bagi kedamaian serta keselamatan seluruh umat persilatan maka tidak sepantasnya kalau engkau selidiki lembah ini mengapa aku harus memikirkan mereka jawab Tian Hong Pangcu dengan cepat Gak Inling tertegun lalu siapakah yang Pangcu pikirkan ia bertanya tentu saja memikirkan dirimu aku pun memikirkan dirimu gembor pria bertato sembilan saja dengan keras perlahanlahan Tian Hong Pangcu tundukan kepalanya mungkin gadis yang beratak keras kepala ini benar-benar telah berubah secara tiba-tiba Gak Inling merasakan pikirannya jadi kalut dan bingung sekali dengan suara berat serunya kalian memikirkan seseorang yang usianya tinggal setahun belaka kalian terlalu goblok gelak tertawanya penuh mengandung nada ejekan tetapi tak dapat menutupi rasa sedih dan pedihnya yang tak terhingga tidak mungkin hanya setahun tidak mungkin hanya setahun seru Tian Hong Pangcu sambil menengadah ke atas langit perkataan itu seakan-akan diucapkan bagi Gak Inling tapi seakan-akan juga sedang memperkuat kepercayaannya pada diri sendiri pada saat itulah tiba-tiba dari bukit mulut gua berkumandang datang gelak tertawa yang sangat keras dan memekakkan telinga haaa, 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 haaa jangan dibilang setahun mungkin hari ini pun tak bisa dilewatkan dalam keadaan hidup bersamaan dengan menggemanya gelak tertawa dari balik gua muncullah seorang kakek tua yang gemuk cebol berambut putih bermata cekung dan muka seram bagaikan setan begitu melihat kemunculan orang itu dengan hati terkejut Tian Hong Pangcu segera berteriak keras aaa hiat moong pada saat yang bersamaan di belakang tubuh mereka bertiga melayang turun tujuh orang manusia aneh yang rambutnya terurai sebahu dengan cepatnya gak inling bertiga diketpung di tengah kalangan siapapun tak menduga pada saat itu pula di atas puncak bukit sebelah depan tiba-tiba muncul pula empat orang dayang baju merah yang masing-masing membawa sebuah tanda pengenal suasana dalam kalangan seketika diliputi oleh ketegangan setiap saat suatu pertarungan sengit bakal meledak suasana dalam lembah ketika itu benar-benar diliputi ketegangan siapapun di antara mereka tak ada yang mengetahui bahwa empat orang dayang baju merah telah muncul di puncak sebelah depan demikian halnya pula dengan orang-orang dari lembah toan hunkok tak seorang pun yang mengetahui akan kehadiran dayang-dayang tersebut sebab kemunculan Tian Hong Pangcu serta gak inling yang sudah cukup merepotkan diri mereka sehingga tak sempat untuk memikirkan yang lain sejak kecil gak inling berdiam di dalam benteng Ohliong Po kecuali manusia aneh dari utara serta manusia sesat dari selatan tiada orang lain yang menemani dirinya sebaliknya dua orang tokoh sakti itu karena terikat oleh sesuatu pembatasan membuat kedua orang itu kecuali melayani kebutuhannya tak dapat membicarakan masalah tentang dunia perselatan dengan majikan mudanya oleh sebab itu meskipun nama besar Hiat Moong atau Raja Iblis berdarah ini amat tersohor serta ditakuti setiap orang tetapi pemuda ini sama sekali tidak mengenali dirinya begitulah, sambil mengerdipkan sepasang matanya gak inling berpaling ke arah Tian Hong Pangcu dan bertanya Pangcu, engkau kenal dengan orang ini sikapnya wajar dan sedikit pun tidak menanjukan rasa juri adep pun takut perasaan hati Tian Hong Pangcu yang bergolak oleh emosi perlahan-lahan jadi reda dan tenang kembali mendengar pertanyaan itu dia segera mengangguk sekarang musuh tangguh sedang berada di depan mata maafkanlah aku tak dapat membicarakan tentang asal-usulnya dengan dirimu habis berkata ia segera maju ke depan dan serunya kembali dengan nada dingin Hiat Moong, engkau masih ingat dengan sumpahmu di masa lampau dengan suatu gerakan yang cepat ringan dan cekatan Hiat Moong melayang keluar dari guanya tak nampak kekuatan yang dipergunakan tapi tubuhnya bagaikan kapas saja melayang di angkasa dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga dalam yang dimiliki kakek cebol itu luar biasa dasyatnya dengan sorot metu yang tajam Hiat Moong menatap wajah Tian Hong Pangcu tanpa berkedip lama sekali ia baru menjawab aku tidak goblok, tidak bodoh tentu saja masih ingat dengan jelas sekali hei, 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 kalau memang begitu mengapa kau tinggalkan Hong Chiang Hiat Moong menengadah dan tertawa seram haaa, 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 haaa Tianjiat Jisiu sepasang kakek cacat sudah banyak tahun mengundurkan diri dari dunia persilatan mati hidupnya tidak ketahuan sampai sekarang pun tak tahu di manakah batang hidung mereka kenapa aku tak boleh munculkan diri dalam dunia persilatan kedatanganku pada saat ini pun sudah merasa agak menyesal karena terlambat beberapa tahun lamanya haaa, hei, 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 sekalipun dua kakek cacat sudah tak ada tetapi di daratan Tionggoan pada saat ini toh masih ada aku sahutian Hong Pangcu dengan sorot met mengandung napsu membunuh Hiat Moong tertawa menghina sebelum aku masuk ke daratan Tionggoan memang sudah ku dengar kalau daratan Tionggoan pada saat ini telah menjadi jajahan dari dua orang gadis aneh akan tetapi, akan tetapi kenapa Hiat Moong menyapu sekejap sekeliling tempat itu lalu sambil tertawa jawabnya aku berani datang kemari seharusnya kau pun bisa memahami apa maksud dari perkataanku yang belum habis diucapkan itu napsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajah Tian Hang Pangcu katanya dengan dingin kalau memang begitu cobalah sendiri apakah aku punya kemampuan untuk melenyapkan dirimu atau tidak tubuhnya segera menerjang maju ke depan telapak tangannya diangkat dan siap melancarkan serangan tapi sebelum ia sempat melancarkan pukulannya Gak Inling telah berseru dengan lantang huu engkau Hiat Moong paling banter hanya seorang jagoan kelas dua atau tiga di dalam dunia persilatan berani benar adu kekuatan dengan Pangcu kami andai kata majikanmu datang sendiri nah mungkin saja Pangcu kami baru terpaksa harus turun tangan sendiri bicara sampai disiptu ia loncat kehadapan Tian Hang Pangcu dan ujarnya dengan nada serius Pangcu, izinkanlah Tecu untuk menghadapi manusia kurcaci ini tindakan yang dilakukan Gak Inling ini secara tiba-tiba membingungkan hati Hiat Moong dengan metu terbelalak lebar-lebar ia memandang ke arah si anak muda itu tanpa berkedip sedang dalam hati pikirnya dengan keheranan kalau ditinjau dari ribut-ribut yang baru saja berlangsung di antara mereka berdua jelas menunjukkan bahwa kedua orang itu berada pada posisi yang saling bermusuhan kenapa sekarang Bajingan itu menyebut dirinya sebagai anak murid perkumpulan Tian Hang Pang sungguh aneh sekali bagaimanapun rasa curiga dan sangsi yang berkecambuk di dalam benak Hiat Moong ia tidak bisa tidak harus mempercayai karena orang Kang Oong tak ada yang sudi menurunkan derajat sendiri di hadapan orang lain apalagi menuruti perintah orang lain sudah tentu manusia seperti Gak Inling jahat memiliki ilmu silat amat lihai tak akan bersedia mengaku jadi anak buah perkumpulan orang pria bertato sembilan naga adalah seorang pria kasar yang berpikiran polos kalau Hiat Moong yang tersohor karena kelicikan serta kepintarannya itu pun untuk beberapa saat tak dapat menebak keadaan yang sebenarnya bisa dibayangkan dari mana pria ini dapat berpikir sejauh ini tanpa terasa ia segera bergumam seorang diri oh, rupanya bocah itu diurusi oleh perempuan tersebut huh sungguh tak becus tanpa terasa sepasang matanya dialihkan ke Tian Hang Pang Chu sementara itu darah cantik baju putih itu sedang berdiri dengan muka tercengang dan tidak habis mengerti hal itu semakin membingungkan hati pria bertato sembilan naga pikirnya lebih jauh aneh benar kalau dilihat tampang gadis itu rupanya dia sendiri pun tak tahu sedari kapan dia mempunyai seorang auga utama cam pemuda itu makinya, sebenarnya apa yang sudah terjadi sedikit pun tidak salah Tian Hang Pang Chu memang dibikin kebingungan dan tak habis mengerti oleh tindakan Ga In Ling yang secara tiba-tiba itu sambil menatap wajah pemuda itu tanpa terasa ia berseru Ga L. N. Ling, Pang Chu engkau harus menjaga diri baik-baik demi kesejahteraanmu serta keamanan di dalam dunia persilatan tukas pemuda Shiga dengan cepat terhadap manusia kelas 2 dan 3 macam mereka buat apa mesti turun tangan sendiri andai kata dalam pertarungan nanti Te Chu tak untung dan menderita kalah barulah Pang Chu turun tangan sendiri pada dasarnya Tian Hang Pang Chu adalah seorang manusia yang cerdik dalam menghadapi persoalan apapun biasanya ia dapat menebak secara jitu justru pada saat ini pikirannya sedang kalut dan tidak tenang ia tak dapat menangkap maksud yang sebenarnya dari pemuda itu pikirnya di dalam hati Oh, mungkin Ga Pin Ling ada permintaan yang hendak diajukan kepadaku maka menggunakan kesempatan ini sengaja ia cari hati di hadapanku berpikir sampai di sini ia termenung lagi beberapa saat lamanya kemudian berpikir lebih jauh tapi hal ini tidak mungkin hal ini tidak mungkin dengan wataknya yang angkuh tidak mungkin dia adalah manusia seperti itu lalu apa sebabnya ia berbuat begitu di pihak lain Hiat Moong merasa hawa amarahnya berkobar di dalam gada setelah berulang kali dimaki Ga Pin Ling sebagai manusia kelas 2 atau kelas 3 di dalam dunia persilatan dengan gemas dan penuh apraasaan dendam ia menghardi bocah keparat yang masih belum hilang bau teteknya kalau aku adalah jago kelas 2 atau kelas 3 dalam dunia kangow lalu kau adalah jago kelas berapa he 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 apakah aku telah salah berbicara ejek ga kue LN Ling dengan nada seram HMM apa engkau anggap benar huh di dalam lembah toa ahun kok ini sudah ada puluhan orang yang menemui ajalnya di tanganku aku rasa semua tingkah laku serta perbuatan mereka adalah mendapat perintah darimu sedang engkau sendiri bukankah sedang menjalankan perintah dari majikanmu walaupun ucapan itu merupakan suatu dugaan laka tapi nada ucapannya begitu pasti dan meyakinkan hiat moong licik dan banyak akal namun ia tak dapat menebak apakah ga inling benar-benar mengetahui latar belakangnya atau tidak kendatipun begitu ia sudah mempertingkat kewaspadaannya bajingan ini tak dapat dibiarkan hidup di kolong langit aku harus lenyapkan dirinya secepat mungkin teriaknya kemudian dari sikap keragu-raguan yang diperlihatkan hiat moong serta lama sekali tidak menjawab ga inling mengetahui bahwa apa yang diduganya semula sedikit pun tidak salah ia segera tertawa dingin dan serunya apakah engkau menginginkan penjelasan yang lebih terang lagi dari diriku penjelasan apa-apa yang kusaksikan di dalam gedung keluarga ga tidak lain adalah hasil siasat licik dari majikanmu bukankah begitu jengek seng pemuda sambil tertawa dingin airmu kah hiat moong berubah hebat bentaknya keparat yang tak tahu diri ucapanmu ngawur dan seenaknya saja hektometer rupanya kah sudah bosan hidup dengan menggunakan jurus moci yang pengsan atau telapa iblis meratakan bukit ia mengirim satu pukulan dasyat ke arah dada ga inling desiran angin tajam yang disertai ledakan guntur menggeletar di angkasa begitu hebatnya serangan itu hingga mengejutkan hati orang sejak permulaan tadi ga inling sudah tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki hiat moong jauh di atas kepandayan go tsupeng go tsuki serta buddha antik hawa murninya diam diam telah dihimpun ke dalam telapak dan setiap saat dapat melancarkan serangan balasan begitu menyaksikan serangan dari hiat moong telah meluncur datang ga inling tidak berani merayal buru-buru bentaknya keras bagus sekali datangnya serangan itu dengan jurus kuahyei pengmu atau melewati samudera melenyapkan iblis laksana kilat tubuhnya bergeser delapan dipak ke samping sepasang telapraknya diiringi desiran angin yang kencang menghajar igakiri hiat moong kecepatannya menghadapi perubahan amat cepat dan ancamannya ganas sekali seakan-akan dia sudah tahu disitulah letak titik kelemahan dari jurus serangan yang akau dilancarkan musuhnya hiat moong mimpi pun tak pernah menyangka ga inling dengan usianya yang masih begitu muda ternyata memiliki kekuatan tenaga dalam yang sama sekali di luar dugaan sejak dilihatnya si anak muda itu geserkan badannya ketika menyambut datangnya serangan ia sudah tahu bahwa gelagat tidak menguntungkan bagi dirinya oleh sebab itu jurus telapak iblis meratakan bukit hanya digunakan sampai setengah jalan lalu ditarik kembali dari menyerang ia mengubah posisinya jadi bertahan dengan sepasang telapaknya ia sambut datangnya serangan dari ga inling yang mengancam igakirinya dalam anggapan hiat moong kendatipun ga inling memiliki perubahan jurus yang cepat dan kepandainya yang tinggi namun dengan usianya yang masih muda tentu tenaga dalam yang dimiliki tidak akan begitu sempurna maka sepasang telapaknya segera didorong ke depan untuk menyambut datangnya ancaman itu dengan keras lawan keras siapa sangka kejadian di luar dugaan dengan sikap yang wajar si anak muda itu ayunkan telapak tangannya belakam dengan cepat sepasang telapak saling mementur satu sama lainnya hingga menimbulkan suara ledakan keras yang menggeletar di udara pasir dan debu berterbangan memenuhi angkasa keadaan benar-benar mengerikan sekali dengan sempoyongan hiat moong tergetar mundur tiga langkah ke belakang dadanya terasa jadi sesak dan sepasang lengannya jadi lindu dan kaku hatinya terasa amat terkesiap dengan pandangan kaget bercampur ngeri ia menyapu sekejap ke arah gak inling sementara tubuhnya berdiri menjubelek di tempat semula ia tak mengira kalau musuhnya begitu kuat dan hebatnya mungkinkah itu pikir hiat moong dengan hati tercekat mungkinkah di kolong langit benar-benar terdapat kejadian yang aneh seperti ini dia ingin menyekah matanya dengan tangan agar apa yang terlihat bisa lebih jelas tapi sepasang tangannya terasa lindu dan kaku begitu sakit sampai tak kuat diangkat lagi Tianhong Pangcu sendiri pun merasa amat terkesiap pikirnya sebenarnya sampai di mana si kesempurnaan tenaga dalam yang dia miliki air pasang perahu pun bertambah tinggi belum pernah aku lihat dia menderita kalah sebaliknya pria bertato sembilan naga segera bertepuk tangan bersorak-sorai karena kegirangan teriaknya waduh uh uh bocah kamu memang hebat kamu memang hebat teriakan keras dari pria bertato sembilan naga segera mengejutkan hati hiat moong yang pada waktu itu masih berdiri menjubelek dengan metel terbelalak mulut melongo tampak biji matanya berputar lalu membentak keras ini hari lembah toan hungkok akan menjadi tempat kubur bagi kalian semua serbu begitu perintah diturunkan tujuh orang manusia aneh berambut panjang yang berdiri di belakang tian hang Pangcu tanpa mengeluarkan sedikit suara pun segera menerjang maju ke depan dengan gencar dan heratnya mereka serang darah cantik baju putih itu serta pria bertato sembilan naga jangan dilihat pria bertato sembilan maga adalah seorang kasar yang berhati polos yang sebenarnya dia adalah seorang jago dari kalangan lurus yang amat benci terhadap segala macam kejahatan ketika dilihatnya ketujuh orang manusia aneh itu menerjang ke depan toya bajanya segera diputar lalu sambil membentak keras yang menyongsong datangnya ancaman tersebut tian hang Pangcu sudah bikin persiapan meskipun gerakan tubuhnya sedikit lebih lambat daripada pria bertato sembilan naga akan tetapi serangan yang dilancarkan olehnya telah mengenai sasarannya lebih dahulu dalam waktu singkat sembilan orang jago lihai itu sudah bertarung jadi satu bayangan manusia berkelebat silih berganti angin puyuh meneru-deru mengelilingi daerah seluas beberapa tombak pasir dan batu berterbangan di angkasa membuat siapapun yang berada di situ merasakan napasnya jadi sesat agaknya ketujuh orang manusia aneh berambut panjang itu memiliki serangkaian ilmu silat yang sangat lihai meskipun tenaga dalam yang dimiliki tian hang Pangcu serta pria bertato sembilan naga jarang ditemui tandingannya di kolong langit tetapi setelah bertemu dengan tujuh orang musuh tangguh seketika itu juga mereka rasakan agak ngotot dan tertekan hebat di pihak lain rupanya sebelum melakukan penyerangan ketujuh orang manusia aneh itu sudah kompromi lebih dulu begitu melancarkan serangan enam orang di antaranya segera mengerubuti tian hang Pangcu seorang sedangkan hanya ada seorang jago yang menghadapi pria bertato sembilan naga hal ini membuat darah cantik baju putih itu tak mampu menerjang keluar dari kepungan dengan pandangan yang menyeramkan ihiat moong memandang sekejap ke arah ga inling kemudian katanya HMM tidak sampai berapa jurus lagi Pangcumu itu akan menemui ajalnya di tempat ini huuh hanya mengandalkan beberapa orang setan kerbau malaikat tular semacam itu jengek gag inling sambil tertawa dingin rasa khawatirnya dengan cepat ditekan ke dalam dada mendengar perkataan itu hiat moong segera angkat kepala menyapu sekejap ke arah tujuh orang anak buahnya yang sedang bertarung sengit di tengah gelanggang tampaklah olehnya meskipun mereka menerjang musuhnya dengan gagah perkasa dan tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri akan tetapi sama sekali tidak terlihat tanda-tanda untuk merebut kemenangan bahkan ada kalanya malahan terdesak hebat sehingga kacau balau tak keruan hal ini segera mengejutkan hatinya oh sungguh taknya Natian Hang Pangcu yang tidak lebih hanya seorang gadis muda lemah ternyata memiliki kepandaian silat yang begitu tinggi dan hebat ia berpikir di dalam hati kalau dia saja begitu lihai apalagi perempuan yang bernama gadis suci dari Nirwana entah bagaimana dasyatnya berpikir sampai di sini tiba-tiba ia bersuit panjang gak inling terperanjat ketika mendengar suara suitan panjang itu baru saja ia hendak buka suara tiba-tiba dari balik gua muncul kembali enam orang manusia aneh yang punya dandanan persis seperti tujuh orang manusia aneh pertama tadi berhubung gua-gua itu sebagian besar tersembunyi di balik batu cadas yang besar maka bila tidak ada orang yang muncul di sana siapapun tak akan menduga kalau di tempat itu terdapat sebuah gua begitu munculkan diri tanpa berpikir panjang ke enam orang manusia aneh itu segera menerjang ke arah Tian Hang Pang seakan akan sebelum kejadian Hiat Moong telah memberi petunjuk kepada mereka tujuan yang mesti diserang menyaksikan peristiwa itu Gak Inling merasa amat terperanjat ia tahu segenap prajurit dan panglima yang ada di dalam lembah Toan Hunkok sebagian besar merupakan jago-jago lihai yang berkepandaian tinggi jikalau satu lawan enam pemuda itu masih yakin Tian Hong Pang Chu mampu untuk menghadapinya kemenangan sedikit banyak tidak sampai dikalahkan tapi sekarang darah cantik itu sekaligus harus menghadapi dua belas orang musuh ia tak bisa bayangkan apa yang bakal terjadi rupanya Hiat Moong sudah melihat akan ketidaktenangan pemuda lawannya sambil tertawa dingin ia segera mengejek Gak Inling hendak kulihat apa yang hendak kau lakukan untuk mengatasi situasi seperti ini baru saja perkataan itu diselesaikan tiba-tiba dari atas tebing berkumandang datang suara bentakan nyaring hektometer men kerubut dan andalkan jumlah banyak apakah kalian hendak merusak peraturan dunia persilatan bersamaan dengan selesainya perkataan tadi dua kali jeritan ngeri menggema memecahkan kesunyian dua orang di antara enam orang manusia aneh yang hendak menerjang ke arah Tian Hang Pang Chu telah roboh terkapar empat orang gai yang cilik baju merah yang membawa tanda perintah di tangannya di antara mereka berdirilah seorang darah berbaju merah bergaun merah dan berkerudung kain merah pria bertato sembilan naga serta Tian Hang Pang Chu yang sedang bertarung masih belum merasakan apa-apa sebaliknya Gak Inling serta Hiat Moong Dihambia merasa tertegur dan kaget karena kedatangan orang-orang itu sangat cepat dan ganas percayainya Gak L.N. Ling berpaling memandang sekejap ke arah orang-orang itu kemudian satu ingatan berkelebat dalam benaknya ia berpikir ah kemungkinan besar gadis suci dari Nirwana telah tiba tidak aneh kalau kelihayannya luar biasa berpikir sampai di situ sambil tertawa dingin segera ujarnya menurut penilaian ku pada hari ini lembah Tan Hui Kok akan mengalami kehancuran total dan mungkin sejak detik ini akan terhapus dari dunia persilatan dalam pada itu gadis berkerudung merah itu sudah ikut terjun ke dalam gelanggang pertarungan tampaklah telapak tangannya berterbangan kelan kemari dengan kecepatan bagaikan kilat kelihayannya sama sekali tidak berada di bawah kepandayan Tian Hang Pangcu dalam waktu singkat situasi dalam gelanggang pun mengalami perubahan besar setelah hatinya merasa lega Gak Inling pun melangkah maju ke depan sambil mengawasi wajah Hiat Moong serunya Hiat Moong sekarang tibalah giliranmu untuk berangkat menghadap Raja Akhirat Hiat Moong tidak mengucapkan sepatah katapun sinar matanya yaak tajam dengan cepat menyapu sekejap sekeliling tempat itu otaknya berputar kencang untuk mencari jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapinya tetapi sebelum ingatan apapun berhasil ia dapatkan Gak Inling telah mengangkat sepasang telapaknya sambil membentak nyaring Hiat Moong apakah engkau kenal dengan telapaku ini Hiat Moong angkat kepala tapi setelah sorot matanya terbentur dengan telapak lawan dengan ketakutan dia mundur dua langkah ke belakang serunya tertahan telapak maut napsa membunuh menyelimuti seluruh wajah Gak Inling sambil tertawa dingin ujarnya engkau meracuni umat persilatan di daratan Tionggoan hutang darah harus dibayar dengan darah ini hari aku orang syiga adalah utusan pencabut nyawa yang khusus datang kemari untuk membetot nyawa anjing mu nah serahkanlah jiwamu selangkah demi selangkah ia maju mendekati Hiat Moong tercekat hati iblis tua itu menyaksikan kegagahan serta kesadisan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah di pihak lain jeritan-jeritan ngeri berkumandang saling susul menyusul jelas ada beberapa orang yang telah menemui ajalnya mendadak begak inling membentak keras dengan jurus hujan darah angin amisia menerjang ke arah Hiat Moong tampaklah cahaya darah tersebar memenuhi angkasa begitu hebatnya serangan itu sehingga menggetarkan hati semua orang begitu menyaksikan pihak lawan mengeluarkan pukulan mautnya semangat tempur dari Hiat Moong seketika lenyap tak berbekas dalam keadaan begini tentu saja ia tak berani melancarkan serangan balasan tanpa memperdulikau tindakannya memalukan atau tidak dengan gerakan keledai malas bergulingan ia menggulingkan tubuhnya di atas tanah dan menghindar sampai 3-4 tombak jauhnya dari tempat semula kemudian meloncat bangun dan di tengah suitan nyaring tanpa masuk ke dalam gua begitu mendengar suara suitan tersebut manusia-manusia aneh lainnya pun jadi gugup mereka kabur terbirit-birit dan lari tunggang-langgang dalam sekejap metu jeritan ngeri menggemas silih berganti ada 4 orang manusia aneh yang roboh dalam keadaan binasa sedang sisanya cepat-cepat lari masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan diri terhadap kesemuanya itu seolah-olah Gak Inling sama sekali tidak merasakan dengan termangu-mangu dia memandang ke arah mulut gua di mana hiat moong melenyapkan diri gugamnya seorang diri penaga dalam yang kumiliki telah turun ke jurang kehancuran titik oh-oh tian mengapa engkau bersikap begitu tak adil terhadap keluarga Gak Kami alis matanya yang panjang mengerdip beberapa kali air matel tanpa terasa menetes keluar membasai wajahnya yang tampan sekalipun dihadapan orang ia tunjukkan sikapnya yang kukuh dan keras kepala sekalipun dihadapan orang ia memandang hambar tentang keselamatan jiwanya tapi bagaimana juga dia tetap adalah seorang manusia bahkan seorang pemuda yang lemah lembut setelah teringat bahwa usianya sangat terbatas sedangkan pekerjaan besar yang harus diselesaikan belum berhasil dipenuhi timbulah rasa sedih dalam hatinya